Hai guys, video kali ini saya mau masak bosso nangka tumis. Tinggal begitu nangka guys. Untuk ini resepi saya guna 250 ml minyak masak, 250 gram bawang merah yang saya sudah hiris nipis-nipis macam ini, 100 gram bawang putih saya hiris nipis juga, dan untuk bikin sadap, saya guna megi secukup rasa sebanyak 15 gram dan bahan yang paling utama adalah bosso nangka sebanyak 400 gram. Bah, kanut aku mau gosok bosso nangka tumis. Macam biasa, kasih panas minyak, lepas itu kasih masuk gitu bawang merah sama bawang putih, kasih tumis sini sampai jadi wangi. Selalunya kan guys, kalau saya masak bosso vegetarian ataupun bosso sayur, saya tidak taruh haliah. Kalau bosso ikankah, bosso dagingkah, baru saya taruh haliah. Kalau vegetarian saja, bawang merah sama bawang putih cukup sudah. Ini bawang merah sama bawang putih sudah jadi brown-brown sikit. Sekarang boleh sudah, kasih masuk. itu bosso nangka. Kasih masuk sih semua. Terus kasih masuk, itu megi secukup rasa. Dan sekarang tinggal gaul. Lepas itu, kasih tumis lagi selama 1 minit. Menyelerahkan ga guys? Wuih, wangi ini guys, takpun kamu. Huh, sadap! Oke, macam biasa. Kenapa saya kasih banyak minyak? Sebab ini bosso ini saya bukan makan 1 kali. Maksud saya, kita kasih habis 1 kali. Jadi, kalau ada minyak, jadi tahan lama lah. Konon, ini bosso. Oke. Huh, wangi itu guys. Takpun yokoyou. Oke, ini masak sudah nih. Jadi, sekarang saya mau tutup pasti. Oke guys. Macam biasa, kalau kamu ada semua, ini bahan-bahan di rumah, kamu try lah masak bosso nangkok tumis.